Pembangunan galian pipa yang saat ini sedang berlangsung di wilayah Arjosari merupakan pipa yang nantinya akan menyalurkan air baku menuju instalasi penjernian air milik PDAM. PDAM klaim bahwa sumber air baku itu dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat pacitan hingga 16 tahun lamanya. Pipa-pipa besar ini nantinya yang akan mengalirkan air baku dari Waduk Rukul Karanggede. Pipanisasi jaringan transmisi air baku ini nantinya akan dialirkan ke daerah Arjosari dan berpusat di Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan. Air ini nanti akan masuk di dua tampungan instalasi penjernihan air atau IPA yang berlokasi di Arjosari dan Purworejo. Sumber air baku dari Waduk Rukul ini nantinya digadang-gadang bisa penuhi kebutuhan air masyarakat kecepatan pacitan dan Arjosari hingga akhir tahun 2038 nanti. Direktur PDAM Pacitan Agus Suseno mengatakan jika sumber air baku ini nantinya dibangun sepanjang 20 km dengan kecepatan aliran 300 liter per detiknya. Ia berharap dengan adanya sumber air baku yang baru ini, masyarakat pacitan bisa menikmati kecukupan air dari PDAM. Sumber air dari Waduk Rukul ini memiliki biaya operasional yang lebih minim dibanding sumber utama sebelumnya, yaitu Sungai Grindulu. Selain itu juga, pipanisasi ini rencana ke depannya bisa menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Transmisi dari Waduk Rukul sampai di lokasi instalasi pengelolaan PDAM di Korwarjo kurang lebih sepanjang 20 km. diharapkan sesuai rencana nanti di tahun 2000, ya katanlah mungkin akhir tahun 2023 ini kegirannya itu selesai rampung. Misalnya mungkin di tahun 2024 ini sudah bisa dimanfaatkan. Di Bapuk Rukul sana ini kan mungkin lebih ringan lah, lebih ringan. Walaupun memang itu juga ada apa nanti penjayaan yang untuk air baku di Waduk Rukul itu. Tapi kalau kami hitung-hitung ini masih lebih efisien di Bapuk Rukul sendiri. 300 liter PDD, diansumisikan nanti sampai tahun 2039. Setelah itu lah, ditambah lagi naik susah. Ya setelah itu nanti mungkin ada perencanaan lain, mungkin selain di Waduk Rukul mungkin begitu. Karena memang disediakan 300 liter PDD itu tidak sekaligus langsung didistribusikan. Ini kan sesuai kebutuhan. Pembangunan pipa yang sedang berlangsung diperkirakan selesai pada akhir tahun 2023 ini. Dan nantinya pada awal tahun 2024, diharapkan hasil dari sumber air sudah bisa dinikmati masyarakat. Umi Wardah melaporkan.